Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai peserta didik, semoga kalian sehat dan bahagia selalu Hari ini kita akan belajar tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan Yang pertama, poin A, mengenai toleransi Apa itu toleransi? Seberapa pentingkah toleransi itu? Apa saja dalil mengenai toleransi? Bagaimana penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Dan, apa saja hikmah bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas bersama-sama Toleransi adalah sikap dengan rasa menghargai, membiarkan atau membolehkan orang lain Untuk berpendapat atau berpendirian yang berbeda dengan dirinya Sementara sikap toleransi dalam Islam adalah Sikap menghargai dan menghormati keyakinan dan agama lain di luar Islam Bukan menyamakan atau mensederajatkannya dengan keyakinan Islam itu sendiri Lalu apakah penting toleransi itu? Ya, toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia Baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa Perbedaan bukanlah suatu hal yang salah Justru, perbedaan harus dimengerti dengan sebuah kekayaan Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat Dengan perbedaan pendapat tersebut Diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi Terhadap segala perbedaan yang ada Dan berusaha hidup rukun dengan antar sesama Kemudian, dalil-dalil mengenai toleransi Firman Allah dalam Quran Surat Yunus Ayat 40-41 Dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 Serta hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Ibn Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang Agama manakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yang lurus dan toleransi Hadis Riwayat Ahmad Berikutnya, penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan Jadi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Agar mereka mengikuti keyakinan kita Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat Dan yang ketiga, bebas menjalin hubungan bahkan dengan non-muslim Selama tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah Selanjutnya, hikmah bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari Satu, menghargai kepada sesama ciptaan Allah Dua, menghindari terjadinya perpecahan Tiga, memperkokoh silaturrohim dan menerima perbedaan Empat, tenggang rasa dan suka menolong orang lain Lima, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram Yang kedua, poin B, kerukunan Islam adalah agama damai dan mencintai kedamaian Islam senantiasa membimbing umatnya Untuk selalu mampu menjaga kerukunan antara satu individu dengan individu lainnya Dalam ajaran agama Islam Bahwa semua manusia itu bersaudara tanpa memandang perbedaan Hal ini dikemukakan dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 10 Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 Dalam konteks keindonesiaan Kerukunan beragama berarti Kebersamaan antarumat beragama dengan pemerintah Dalam rangka suksesnya pembangunan nasional Dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Kerukunan umat beragama adalah Kondisi di mana antarumat beragama dapat saling menerima Saling menghormati keyakinan masing-masing Saling tolong-menolong Dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama Yang ketiga Poin C Mengenai menghindarkan diri dari tindak kekerasan Ada pun firman Allah Yang melarang tindak kekerasan adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 Begitu juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri Kedalam kebinasaan Dan berbuat baiklah Karena sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang berbuat baik Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 Maka tugas kita bersama adalah Menjaga ketentraman hidup Dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita Artinya kita dilarang melakukan perilaku-perilaku Yang dapat merugikan orang lain Termasuk menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan Baiklah peserta didik Demikianlah pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh